Belajar Indonesia berkibar pada ajang World Skill Competition 2019 Siswa sekolah menengah kejuruan SMK Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kompetisi Internasional World Skill Competition WSC yang berlangsung pada 22 hingga 27 Agustus 2019 di Kazan, Rusia Para pelajar Indonesia berhasil mengibarkan merah putih di Rusia dengan memboyong sebanyak 15 medali dengan nilai perolehan medali sebesar 20 poin Keikutsertaan siswa SMK Indonesia dalam ajang ini adalah untuk yang kedelapan kalinya sejak menjadi anggota World Skill Competition pada tahun 2004 Keikutsertaan Perdana Indonesia mengikuti kompetisi ini pada tahun 2005 di Helsinki, Finlandia Tahun 2019 ini sebanyak 29 bidang lomba yang diikuti perwakilan Indonesia dari 56 total bidang yang dilombakan Perincian perolehan medali yang berhasil direbut delegasi Indonesia pada ajang kali ini meliputi Peringkat 2 dunia untuk bidang IT Network System Administration Peringkat 2 dunia untuk bidang IT Software Solutions for Business Peringkat 3 dunia untuk bidang Plastic Day Engineering Peraihan lainnya yakni Medalion for Excellence untuk 12 bidang yaitu Web Technologies, Automobile Technology, CNC Mailing, Worlding, Restaurant Service, Graphic Design Technology, Mechanical Engineering Card, Hairdressing, Electronics, Industrial Control, Mechatronics, dan Fashion Technology Ajang World Skill Competition ini merupakan level tertinggi kompetisi keterampilan bagi anak muda dari seluruh dunia dengan fokus kompetisi pada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri Capaian para pelajar Indonesia pada kompetisi bergensi ini sekaligus membuktikan bahwa putra-putri negeri mampu bersaing di tingkat dunia dengan berbagai macam keterampilan mempuni Terima kasih telah menonton!